Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Biar hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dasyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhan ku dasyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katanya lagi aku percaya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan ku dasyat. Tuhan ku dasyat. Tuhan ku dasyat. Tuhan ku dasyat. Aku percaya. Tuhan ku dasyat. Aku percaya ada mujizat. Tuhan ku dasyat. Aku percaya hari kerjatannya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Tuhan ku desa Terbatas aja Mari kerjakan Aku percaya Ada kunci Aku percaya Aku percaya ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Perbuatan ajar telah dikerjakannya Aku percaya ada mujizat Aku percaya ada mujizat Mari kita berdiri di harapan Tuhan Bapak Ibu sekalian Aku percaya ada mujizat Aku percaya ada mujizat Katakan lagi aku percaya Aku percaya Tuhan ada mujizat Aku percaya Tuhan ku dasyat Berbata ajar telah dikerjakannya Aku percaya ada mujizat Aku percaya ada mujizat Aku percaya, aku nasihat Berwarna raja, berpercaya Aku percaya, ada pujisan Aku percaya, aku percaya Aku percaya, serba nyata Dalam nama Tuhan kami Kami sambut firman Tuhan Haleluya kita yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya kita masih lanjut pada kreativitas dan inovasi Pada pagi hari ini Sebab kita tidak bisa hidup tanpa kreatif Sebab Tuhan kita kreatif Maka kita pun harus kreatif Dan salah satu cara untuk dapat bertahan di masa pandemi kini Saudaraku Tidak bisa tidak kita harus kreatif 1 Timotius 4 dan 14 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Yang telah diberikan kepadamu Oleh nubuat Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua Perhatikan disini Bapak Ibu firman Tuhan ini Menjelaskan pada kita Bahwa kita perlu sekali ada Penegasan Penahbisan dari Tuhan Seperti minggu lalu kita mendengarkan Musa menahbiskan Dan mengangkat Bejalil dan Aholiab Untuk kreatif Sangat penting sekali Saudara berdoa Minta Peneguhan Penahbisan dari Tuhan Apa sih karunia aku Apa sih pemberian Tuhan yang paling tepat dengan aku Kan kadang kita bingung Misalnya ada anak-anak pada hari ini Pingin sekolah lanjutan Tapi dia bingung Jurusan mana dia harus lakukan Perlu ada tahbisan Dari mana tahbisan itu Dari hamba Tuhan Dari orang tua Penatua yang sudah melihat Jejak kehidupan kita dari awal Maka ketika seseorang itu mau memilih sesuatu Dia bilang saya bingung pak Mau pilih apa jurusan saya Mau kerja di mana saya Maka setelah hamba Tuhan berdoa Para penatua berdoa Diletakkanlah tangan diatasnya Kamu cocok Jurusan ini Kamu cocok ambil pekerjaan ini Karena itu penting sekali saudara Minta doa Minta penumpangan tangan Minta nubuatan Nubuatan itu adalah perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Tentu hamba Tuhan itu tidak sembarang ya Yang menyampaikan sesuatu kepada saudara Dan kalau sudah diletakkan tangan Kalau sudah dinubuatkan Jangan lalai Sebab nubuatan dan peletakan tangan Kalau kita lalai Berarti tidak ada kerjasama yang baik Itu sangat penting Kadangkala diantara jemaat itu ada yang sombong berkata Untuk apa saya harus minta hamba Tuhan dan gembala doakan saya Untuk apa saya harus minta datang berdoa Di gereja minta petunjuk Untuk apa saya minta doa Supaya saya bisa bekerja Ingat Semoga katakan pada saudara Hampir semua anak-anak Tuhan Yang minta didoakan dengan sungguh-sungguh Mereka berhasil Dalam pekerjaan mereka Itu yang saya sudah lihat Dalam pekerjaan Tuhan Karena itu saudara Kalau sudah didoakan jangan lalai Kalau sudah didoakan jangan Kalau sudah ada berkat jangan jadi lupa datang pada Tuhan Kalau sudah didoakan dan dibuatkan jangan lalai Dengan sekali itu berkata oh saya sudah didoakan selesai Tidak Harus terus menerus Kita mau dibimbing oleh Tuhan Karena itu pada hari ini kita lihat Ada satu contoh dalam Alkitab Pasutri yang kreatif Pasangan suami istri Yang sangat kreatif Siapa itu? Kita baca dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 18 Ayat 1 mulai Demikian firman Tuhan Kemudian Paulus meninggalkan Athena Lalu pergi ke Korintus Di Korintus Ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila Ia berasal dari Pontus Ia baru datang dari Italia Dengan Priscila istrinya Karena Kaisar Claudius Telah memerintahkan Supaya semua orang Yahudi Meninggalkan Roma Paulus singgah ke rumah mereka Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama Ia tinggal bersama-sama dengan mereka Mereka bekerja bersama-sama Karena mereka sama-sama tukang kemah Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yunani Ayat yang ke-18 Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus Lalu minta diri kepada saudara-saudara di situ Dan berlayar ke Syria Sesudah ia bertukar mencukur rambut di kengkria Karena ia telah bernazar Priscila dan Aquila Menyertai dia Ayat 19 Lalu sampailah mereka di Ephesus Paulus meninggalkan Meninggalkan Priscila dan Aquila di situ Ia sendiri masuk ke rumah ibadat Dan berbicara dengan orang-orang Yahudi Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ Tetapi ia tidak mengabulkannya Kreativitas apa yang kita lihat dalam keluarga ini Bapak Ibu Perhatikan ya Kreativitas yang pertama adalah Bahwa keluarga ini adalah Pasutri ini adalah Orang-orang yang kreatif Membangun hubungan pasangan suami istri Menjadi suami istri yang bahagia itu Tidak muncul sendiri Menjadi keluarga bahagia itu Bukan sekali diletakkan tangan dalam pemberkatan nikah Sekali didoakan dalam doa di depan umat Langsung dia bahagia tidak Tadi dalam firman Tuhan kita dengarkan dalam kitab Timotius Jangan lalai Engkau memperjuangkan Mempertahankan Mengerjakan Apa yang sudah dinubuatkan tentang diri Jadi kita harus berupaya Kerja kreatif Dan membangun keluarga Pasutri yang bahagia itu Tidak muncul sendiri Harus ada kreativitas Harus dibangun Setiap saat Karena kita menyadari tantangan dalam kehidupan ini Makin banyak Bapak Ibu Makin banyak tantangan Ketika baru jumpa kita suami istri Semua masih Madunya masih ada Sama dengan Kalau kita juga baru jumpa dengan seseorang yang kita kenal Semuanya kelihatan yang baik-baiknya Tapi dengan berjalannya waktu Makin kelihatan kekurangan masing-masing Dengan tambah waktu Makin tambah kita lihat kekurangan masing-masing Lalu bagaimana caranya kita mempertahankan Supaya keluarga kita baik Kita harus sungguh-sungguh kreatif Mempertahankannya Membangunnya setiap saat Dengan cara-cara yang luar biasa Saling merendahkan hati Maka suami istri itu Perhatikan dalam ayatnya Ayat 2 pasal 18 tadi Di Korintus Ya berjumpa dengan seorang Yahudi Bernama Akwila Akwila itu Yahudi Istrinya juga Yahudi Dalam hal itu sudah oke Sudah satu iman Tetapi ada satu kata yang disampaikan Akwila yang berasal dari Pontus Ya baru datang dari Italia Dengan Priscila Istrinya Kata istri itu menunjukkan seorang perempuan Yang menolong Karena itu saudara lihat Sedikit perbandingan Apa tugas-tugas kita Membangun Hubungan yang baik Sebagai seorang istri Is Ingatlah Bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan Ditetapkan Tuhan menjadi penolong bagi suamimu Dia sering ingin jatuh Tolong dia Dalam hal apapun Dampingi dia dalam kesusahan dan kesulitannya Jadikan dia sebagai sahabat Menjadi sahabat bagi pasanganmu Dan jadikan juga dirimu menjadi motivator Yang membuat suami itu bergairah Bahwa saya harus cari uang sebanyak-banyaknya Karena ada istri yang menjadi motivator Mendorong Maju pak Tidak pernah menyalahkan Walaupun banyak kekurangan Dan istri harus menjadi inspirator Memberi inspirasi kepada suaminya Bukan justru membuat suami itu tidak bergairah Dalam melakukan sesuatu Tapi harus seimbang juga Suami itu harus Melaksanakan perannya Membangun perannya Dia seorang pemimpin yang menunjukkan jalan Menunjukkan sampai dimana tujuan kita akan sampai Apa yang harus kita kerjakan Kapan kita punya rumah Kapan kita punya usaha Kapan kita berkunjung dengan mertua Dia harus menjadi pemimpin Dia pelindung Dia menjadi sumber Sumber anugerah Sumber berkat Sumber nafkah Sumber makanan Dia menjadi sumber Jangan terbalik Justru istri menjadi sumber makanan Justru istri yang lebih banyak mencari nafkah Kalau istri yang lebih banyak mencari nafkah Biasanya akan terbalik Seperti payung yang terbalik Harusnya payung itu menopang Hujan dari atas Tapi sekarang payungnya justru terbalik Justru menampung air Suami jangan sampai kehilangan Kreativitasnya Menjadi seorang yang memotivasi Juga dia menjadi inspirator Seorang suami yang menjadi pegawai Jasa Membawa jasa Menarik beca biasanya Dia akan menginspirasi Memotivasi anaknya Kalau nanti kau jadi besar Kau bukan penarik beca Seperti bapakmu Tapi kau menjadi pengusaha beca Itu inspirator dan motivator Jadi kita harus kreatif Dan itu harus dibangun setiap saat Dengan cara apa? Belajar Dengan cara apa? Baca buku Dengan cara apa? Bergaul dengan orang Yang bisa menjadi inspirasi kita Karena kalau kita bergaul Dengan orang yang tidak bahagia Kita tidak bahagia Kita bergaul dengan orang jahat Kita jadi jahat Kita bergaul dengan orang malas Kita jadi malas Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita harus kreatif Membangun usaha Ekonomi Keuangan keluarga Harus dibangun Minggu lalu saya sudah sampaikan Itu sedikit Tentang bagaimana kita Kreatif Apakah sudah dilakukan Yang disampaikan Dari mimbar ini Berupa nubuatan Berupa pengajaran Apakah disampaikan Biasanya Orang Hanya mendengarkan firman Seperti bercermin Dia lihat cacatnya Sesuai dengan firman Tuhan Dalam kitab Yaakobus Tapi saya sudah pulang Dia lupa Apa yang dia dengar Apa yang dia tahu Karena dia tidak berusaha Mengingat Kita harus membangun Ekonomi keluarga Dengan kreatif Di situasi-situasi Sekarang ini Berunding bersama Apa yang harus kita kerjakan Amsal pasal sepuluh empat Tangan yang lamban Membuat miskin Tetapi orang rajin Orang yang kreatif Menjadikannya kaya Kita harus menjadi orang yang kreatif Apa yang harus kita lakukan Apa yang kita kerjakan Dalam hidup ini Amsal 6 ayat 9 Sampai 11 Hai pemalas Berapa lambang lagi Engkau berbaring Hindari banyak tidur Bilakah engkau akan bangun Dari tidurmu Ayo bangun pada waktunya Tidur pada waktunya Jangan tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Tidur-tiduran Dan kalau itu Kita terjadi pada hidup kita Tanpa kita sadari Maka datanglah kemiskinan Padamu seperti seorang penyerbu Dan kekurangan Seperti orang bersenjata Kita hancur Lebur Karena kita malas Karena kita harus rajin Rajin Dalam Alkitab dikatakan Rajin Dilijen Orang rajin itu Selalu dilakukan sesuatu Lebih baik berdiri Daripada duduk Lebih baik kerja Jalan daripada berdiri Dan lebih baik bekerja Daripada hanya jalan-jalan Selalu dia cari Mana yang terbaik Mana yang terbaik Karena kalau kita Duduk Terbaring Tidur Datang penyerbu Kemiskinan Datang pada kita Dan kalau sudah miskin Saudaraku Kita akan jadi Hamba dan budak Dan kita gak bisa bikin Apa-apa Dalam hidup ini Yang ketiga Kita harus menjadi Orang yang kreatif Kreatif mendukung Pekerjaan Tuhan Karena Untuk apa semuanya Yang kita kerjakan ini Kita kreatif Supaya dapat sesuatu Supaya kita bahagia Dan bahagia itu apa Bahagia di rumah Bahagia Bahagia di rumah Tuhan Bahagia sampai rumah Yang kekal Katakan amin dulu Jangan hanya Kalau kita di dunia ini Bahagia Tapi bahagiannya tidak jelas Kita harus bahagia Dan itu yang menjadi Rumusan kita Yang kita capai Dalam satu bulan ini Menjadi keluarga yang bahagia Menjadi pribadi bahagia Lalu bagaimana Supaya bahagia Kita harus kreatif Kita harus inovatif Dan kita akan capai Kita mendapat buah Dan kalau kita sudah berbuah Makin kita minta pada Tuhan Maka Tuhan berikan Apa yang kita minta Dan untuk apa semuanya itu Kita ingat bahwa Kita diciptakan Untuk melakukan Perbuatan baik Perbuatan baik itu apa Memuliakan Tuhan Dengan mengerjakan Pekerjanya Seperti Akwila dan Periskila Kat 18 tadi Paulus tinggal beberapa hari lagi Di Korintus Lalu meminta diri Kepada saudara-saudara Di situ Dan berlayar ke Syria Sesudah ia mencukur Rambutnya di Kankrea Karena ia telah Bernazar Untuk melayani terus Tapi Periskila dan Akwila Mengikutinya Ada kerinduan Ada kerinduan Membakar diri Daripada Akwila dan Periskila Kalau saudara Lihat disini ya Ini ada semacam Penulisan Yang sering Polak-balik Ini menarik Ini saya baca menarik Lukas yang menulis Kisah Rasul Kadang dia Didahulukan Namanya Akwila dulu Akwila baru Periskila Tapi disini Kemudian apa Dimulai dengan apa Periskila Dan Akwila Jadi suami istri ini Pasutri ini Punya Kesatuan Yang luar biasa Saling menopang Saling mendukung Sampai mereka itu Semua berlomba Maju ke depan Kan kalau suaminya Lebih menonjol Maka Dia akan Disebut Lebih dulu terus Tapi ini terus Menerus Kerjasama Yang sangat baik Baik dalam hubungan Suami istri Kerjasama Yang baik Saling mengalah Saling memberi Saling menopang Oh itu Luar biasa Kadangkala di gereja Yang dikenal Malah ibunya Maka nanti Kalau terjadi Apa-apa Disebut Ibu 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 Sampai nanti Mati Ibu Ijin Kenama Saudara Bergantian Dan nanti Saudara Terus kreatif Bangun Terus Menerus Harus Mulai tahu Perasaan suami Seperti apa Supaya dia tergoda Datang pada Tuhan Goda dia Seperti saudara Menggoda dia Pada waktu dia Mau sama saudara Goda dia Istrimu Seperti bagaimana Saudara menggoda dia Pada waktu Sebelum menikah Kan dia Tidak datang Sendiri Ada sesuatu Ada sesuatu Yang saudara Lakukan Bagi dia Dulu Entah Memberi Uang Entah Menulis Surat Entah Uang Ibadannya Entah Suka Memberi Sesuatu Lakukan Lagi itu Supaya Tertarik Dia Datang Kepada Tuhan Tuhan Ayo Harus Kreatif Diciptakan Lagi Jangan Sesudah Nikah Ya Sudahlah Sudah Nikah Seperti Ini Tidak Pernah Lagi Menyebutkan Secara Kreatif Apa Yang Pernah Dilakukan Demikian Juga Dalam Pekerjaan Tuhan Ada Tiga Hal Yang Saudara Bisa Baca Dalam Alkitab Bersama Saya Bagaimana Aquila Dan Priscila Atau Priscila Dan Aquila Ini Mendukung Pekerjaan Tuhan Nomor Satu Membela Hamba Tuhan Membela Hamba Tuhan Sampai Paulus Menulis Surat Dalam Surat Terakhir Kitab Roma Dia Tulis Begini Sampaikan Salam Kepada Priscila Dan Aquila Teman Teman Sekerja Aku Dalam Kristus Apa Kata Paulus Mereka Telah Mempertahankan Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Hidupku Dan Bukan Hanya Kepada Aku Saja Juga Berterima Kasih Tetapi Juga Semua Jemaat Bukan Yahudi Dia Membela Pekerjaan Tuhan Dan Hamba Tuhan Ini Daset Luar Biasa Bela Pekerjaan Tuhan Sampai Mempertaruhkan Nyawa Dalam Bahasa Yang Lain Disebut Sampai Mereka Hampir Mati Dalam Bahasa Yang Lain Disebut Sampai Nafasnya Itu Sudah Tinggal Di Leher Sudah Mau Mati Sudah Nafas Yang Terakhir Itu Bisa Sudah Bandingkan Ketika Rasul Paulus Melayani Di Korintus Terjadi Huruhara Diusir Tapi Mereka Relak Mempertaruhkan Itu Hamba Tuhan Nomor Dua Saudara Tanda Kreatif Kita Mendukung Pekerjaan Tuhan Adalah Buka Pelayanan Di Rumah Khusus Di Masa Pandemi Kini Buka Pelayanan Di Rumah Masing-masing Dalam Jumlah Yang Sedikit Itu Masuk Dalam Gathering Dalam Yang Di Tengah Dalam Logo Kita Persekutuan Di Kita Kreatif Mulai Sekarang Saya Mau Nubuatkan Sama Saudara Jadikan Rumah Menjadi Tempat Berdoa Di Rumah Di Masa Pandemik Ini Orang-orang Di Sekitar Ajak Mereka Ayo Biar Di Mana Dua Orang Saja Di Sekitar Kita Ini Kita Berdoa Bersama Sama Karena Kita Tidak Bisa Berkumpul Dengan Banyak Banyak Di Rumah Saja Hanya Lima Orang Atau Paling Banyak Tujuh Orang Kita Berdoa Bersama Sama Ketika Kita Berdoa Bersama Saudara Yang Pimpin Menyanyi Satu Dua Lagu Baca Ayat Tidak Usah Menafsir Baca Sejak Ayat Apa Adanya Lalu Berdoa Siapa Yang Kita Doakan Doakan Pekerjaan Tuhan Doakan Diri Sendiri Doakan Bangsa Doakan Negara Doakan Presiden Doakan Semua Karena Itu Tugas Kita Haleluya Jangan Lupa Mulai Sekarang Coba Siapa Yang Paling Dekat Dengan Rumah Anak Anak Tuhan Ajak Mereka Di Dalam Rumah Kita Berdoa Ayo Sediakan Sedikit Minuman Bagi Mereka Dengan Kreatif Minuman Apa AMG Atau Ada GMG Apa M Nya Madu Kalau gula Jadi apa G Saya Sudah Coba Enak Sekali Saudara Saya Sudah Coba Seger Apalagi Kalau Taruh Gulanya Itu Susu Kental Itu Angin Semua Keluar Ajak Mereka Jangan Jangan Lama Lama Cukup Setengah Jam Jangan Jadi Ngobrol Obrolin Yang Tidak Perlu Ayo Ajak Mulai Seperti Aquila Dan Periskila Dia Ajak Orang Lain Datang Kepada Tuhan Yang Terakhir C Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Membantu Pelayanan Penggembalaan Apa Bedanya Mendukung Hamba Tuhan Dari Penggembalaan Membantu Pelayanan Penggembalaan Itu Adalah Seperti Ini Salam Salam Kepada Periskila Dan Aquila Dan Kepada Keluarga Onesiphorus Penggembalaan Apa Waktu itu Yang Menggembalakan Cemak Dia Ephesus Adalah Timotius Yang Masih Muda Tapi Siapa Yang Menopang Dia Yang Menopang Nya Adalah Periskila Dan Aquila Mereka Memberikan Kebutuhan Pelayanan Kepada Timotius Yang Masih Muda Ini Ya Ada Banyak Hamba Tuhan Yang Perlu Kita Dukung Dimanapun Mereka Berada Kita Harus Lakukan Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Kita Harus Bermisi Membantu Mendukung Pelayanan Karena Itu Gerija Kita Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Saya Punya Panggilan Khususus Memperlengkapi Anak Muda Remaja Remaja Menjadi Hamba Tuhan Itu Sebabnya Mereka Sekolah Kita Sponsori Kita Memberi Kita Mendukung Untuk Pekerjaan Tuhan Dan Seluruh Keuangan Yang Saudara Kumpul Kumpul Itu Bukan Untuk Kebutuhan Hamba Tuhan Gembalamu Saja Tapi Untuk Pelayanan Dan Itulah Cinta Kita Bukan Untuk Diri Kita Tapi Untuk Banyak Orang Kiranya Saudara Menjadi Orang Kreatif Pada Jaman Ini Dan Nama Tuhan Dimuliakan Kita Berdiri Bersama Sama Kita Nyani Sungguh Besar Seti Sing Rekam Menyani Ini Kau Nyatakan Bagiku Kau Bapak Yang Selalu Mengerti Isi Hatiku Bapak Tahu Isi Hatimu Sekarang Apakah Engkau Sedang Rapuh Seperti Kerupuk Yang Siap Hancur Karena Engkau Sendiri Ayo Mulai Kreatif Ayo Supaya Engkau Kuat Kalau Kita Tahu Kita Rapuh Jangan Suka Menempatkan Diri Di Tempat Yang Moba Kita Terbentur Kalau Kita Tahu Kita Lemah Ayo Kita Saling Mendukung Suami Saling Ayo 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 Di tengah Pandemi Kita Saling Mendukung Kita Harus Kreatif Kita Harus Berusaha Menjadi Bahagia Itu Juga Usaha Tidak Datang Sendiri Mari Mari Lakukan Itu Bagi Tuhan Hal Yang Sungguh Besar Setia Kau Nyatakan Begimu Kau Kau Bapak Bapak Selalu Menghati Isi Hatiku Kemuliaan Kemuliaan Kau Janjikan Aku Tetap Percaya Janjimu Acai Terukir Dalam Kehidupanku Ku Berserah Di Dalam Kekuatanku Hanya Kau Sejaya Bagiku Percaya Janjimu Acai Terukir Dalam Kehidupanku Ku Berserah Di Dalam Kekuatanku Ku Percaya Ayo Semua pria Menyanyi Sembu besar Setiap Pria Dan wanita Bersenang Haleluya Haleluya Isi Hatiku Kemuliaan Kemuliaan Kau Janjikan Kemuliaan Kau Kemuliaan Menyanyi Tuhan Tuhan Mereka Berjanji Kreatif Pada hari-hari Hinih 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 Wanita Menyanyi Dengan Kreatif Pria Bersenandu Sungku Sungku Besar Sati Hinih Kau Nyatakan Bagi Tuhan Tuhan akan nyatakan Bagi kita Namun Bagian kita Adalah Kita harus Kreatif Dia Mengerti Isi Hatiku Kau Mulya Engkau akan Berikan Kemuliaan Mulai Tuhan Aku Tetap Percaya M also pepercaya Janjir Perjaya J河 Kekuatanku hanya kau berusia bagi Ku percaya yang siku wajahi Berugin dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Ku percaya yang siku wajahi Berugin dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Berusia di dalam kekuatanku Hanya kau selalu berusia bagi Ku percaya yang siku wajahi Berugin dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanku Berusia di dalam kekuatanku Ku percaya yang siku wajahi Berusia di dalam kekuatanku Ku percaya yang siku wajahi Berusia di dalam kekuatanku Berusia di dalam kekuatanku Ku berserah di dalam kekuatanku Berusia 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 di dalam kekuatanku Waktunya Tuhan keluarga demi keluarga pulih Baik itu single parent pulih Baik itu Tuhan Pak Sutri yang masih lengkap pulih Keluarga dipulihkan Karena kami Tuhan bertekad menjadi orang-orang yang kreatif Menciptakan sesuatu yang belum ada dalam rumah tangga kami Dan kami diberkati Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa semua percaya katakan Amin